Seorang pengemudi ojek online kehilangan sepeda motornya lantaran di hipnotis penumpangnya. Korban baru tersadar beberapa saat setelah pelaku kabur. Dan pemirsa informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di program Polis Line. Semoga dengan informasi yang kami sampaikan bisa membuat Anda lebih waspada akan aksi kejahatan yang bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Saya Mirva Suri, pamit undur diri. Terima kasih. Salam Polis Line. Malang betul nasib babang ojol yang satu ini. Usai mengantar seorang pria dari Cengkareng ke Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, doi nggak dibayar sama penumpangnya. Apesnya lagi, sang penumpang juga menghipnotis babang ojek hingga suka rela menyerahkan motornya. Korban baru tersadar setelah seorang warga memperingatinya. Uduh, jadi sedih lihatnya pemirsa. Rekaman kejadian ini pun viral di jagad media sosial. Semoga aparat kosek Tanjung Duren bisa cepat-cepat menangkap pelaku ya. Amin.